Pendekar Sakti Suling Puala bagian 80 penuh kegembiraan dan semarak. Suasana di Pulau Hang Hwang Chuling Pengheng, Gowohon Tiong, Tio Bun Yang, Siang Koan Goat Nio dan lainnya telah tiba di markas pusat Kepang, tampak mereka sedang hal 96-97 ga adarah. Ah, 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 ah. Hati wanita memang sulit diselami. Untung aku tidak punya istri, jadi tidak pusing tujuh keliling, masih perjaka tuh Buceng Sianli balas menggodanya. Wah, bukan main seru orang tua pincang mendadak sambil tertawa. Ah, ah, ah. Engkau pun tahu kalau aku masih perjaka. Ha, sungguh luar biasa pincang bentak Buceng Sianli. Ha, ha, ha. Orang tua pincang terus tertawa. Buceng Sianli diam saja dengan wajah merah padam, sedangkan Lin Pengheng dan Gowohon Tiong tersenyum-senyum. Bun Yang, kapan kalian akan pulang ke pulau Hanghuang tuh? Tanya Lin Pengheng. Besok pagi, jawab Tio Bun Yang. Kakek ikutkan kakek pasti ikut, ujar Lin Pengheng. Aku pun ikut, selah orang tua pincang. Karena aku harus melamar lia iling untuk muridku. Oh, Tio Bun Yang gembira sekali, kemudian bertanya kepada Gowohon Tiong. Kakek Gowohon Tiong juga ikut tidak? Gowohon Tiong tersenyum. Aku akan pergi ke Taili bersama Tuan Bengheng dan lainnya untuk memberitahukan kabar gembira ini. Kakek mau ikut kami ke Taili tanya Tuan Bengheng dengan girang. Ndi Gowohon Tiong mengangguk. Oh ya ujar Lin Pengheng berpesan. Undang Wiek Yee dan lainnya ke pulau Hanghuang tuh. Bun Yang dan Goat Mio akan melangsungkan pernikahan baik. Gowohon Tiong manggut-manggut. Kakak mau ikut ke pulau Hanghuang tuh? Tanya Tio Bun Yang pada Buceng Sianli. Buceng Sianli tersenyum. Tidak, sebab aku akan segera mengasingkan diri di suatu tempat, kakak, Tio Bun Yang tertegun. Baiklah, Buceng Sianli bangkit dari tempat duduknya. Sampai jumpa. Mendadak Buceng Sianli melesat pergi. Seketika juga Tio Bun Yang berteriak-teriak memanggilnya. Kakak, kakak, kakak percuma engkau berteriak memanggilnya, ujar orang tua pinjang sambil menghela nafas panjang. Dia sudah jauh, ah 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 ah, keluh Tio Bun Yang. Alangkah baiknya kalau dia hidup tenang di pulau Hanghuang tuh tapi sebaliknya Goat Mio pula yang tidak bisa tenang, sahut orang tua pinjang. Kenapa? Tanya Tio Bun Yang. Karena Buceng Sianli sangat mencintaimu maka sudah barang tentu akan membuat Goat Mio tidak tenang, orang tua pinjang memberitahukan. Oh oh Tio Bun Yang manggut-manggut. Sesungguhnya, ujar siang koan Goat Mio dengan suara rendah. Aku tidak berkeberatan kalau kakak Bun Yang juga memperistrinya, omong kosong sahut Tio Bun Yang sambil memandangnya. Adik Goat Mio, kenapa hari ini engkau omong yang bukan-bukan aku merasa kasihan dan simpati padanya, jawab siang koan Goat Mio sambil menundukan kepala. Adik Goat Mio, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Kalau aku berniat begitu, tentu aku tidak terjun ke jurang itu, kakak Bun Yang, maafkan aku karena telah salah omong ucap siang koan Goat Mio. Tidak apa-apa, Tio Bun Yang tersenyum. Aku tidak bisa menduga kira-kira Bu Cheng Sian Li akan pergi ke mana ujar orang tua pinjang. Mungkinkah dia pergi menyusul panca tukas Tio Bun Yang? Tidak mungkin orang tua pinjang menggelengkan kepala. Aku malah percaya dia akan hidup mengasingkan diri di suatu tempat, Atau Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Mudah-mudahan dia bertemu pemuda yang baik OO 0 DW 0 OO betapa gembiranya pihak pulau Hang Huang Chu melihat kedatangan Lim Pengheng, orang tua pinjang, Tio Bun Yang dan siang koan Goat Mio. Kaohun Bijin langsung memeluk putrinya, sedangkan Lim Cheng Im memeluk Tio Bun Yang rat-rat sekaligus membelainya dengan penuh kasih sayang. Nak, engkau, Lim Cheng Im terisak isak saking gembiranya. Ibu, aku dan Goat Mio sudah pulang, ujar Tio Bun Yang sambil tersenyum. Ibu jangan bersedih lagi nah, ibu gerang sekali karena kalian masih hidup. Tian, Tuhan, memang maha adil nak Tio Chiehiong tersenyum-senyum memandangnya. Syukurlah kalian berdua sudah pulang ayah, Tio Bun Yang tertawa gembira. Apa yang ayah katakan memang benar, menghadapi apapun harus tabah dan tegar. Hahaha Tio Chiehiong tertawa gelap dengan penuh kegembiraan. Hahaha. Sementara siya keng hau juga bersujud di hadapan orang tua pinjang dan burunya itu pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kini semuanya telah beres, jadi aku pun sudah boleh bergurau di pulau ini guru. Siya keng hau bangkit berdiri sambil tersenyum, lalu berbisik-bisik. Bun Yang dan Goat Mio sudah pulang, kini sudah saatnya guru, guru tahu. Guru tahu orang tua pinjang tertawa lagi. Kalau tidak, untuk apa aku kemari terima kasih, guru ucap siya keng hau. Nasru Tio Tai Seng mendadak dengan nada gembira. Semuanya silakan duduk mereka yang berdiri segera duduk, setelah itu Tio Tai Seng berseru lagi. Bun Yang, tuturkanlah apa yang telah terjadi di dasar jurang itu. Aku jatuh di telaga yang di dasar jurang itu, tutur Tio Bun Yang sejelas-jelasnya. Tio Tai Seng dan lainnya mendengarkan dengan mulut ternganga lebar. Kemudian seusai Tio Bun Yang menutur, Tio Tai Seng berkata, Kalau kami menyelam di telaga itu, tentunya akan bertemu kalian, belum tentu, ujar Tio Bun Yang menjelaskan. Sebab telaga itu sangat dalam, lagi pula belum tentu akan terjadi pusaran air di dasar telaga. Oh-oh Tio Tai Seng inanggung-manggut. Kenapa Gowihon Tiong tidak ikut ke situ? Dia pergi ke Tai Li bersama Tuan Beng Kiat dan lainnya, sahut Leng Penghan dan kemudian menutur tentang kejadian itu. Pihak Mancuria sudah meninggalkan Tiong Goan, begitu tinggi kepandayan Kim Iho Atong, tanya Kaohun Bijin kurang percaya. Betul, Tio Bun Yang mengangguk, kalau aku tidak memiliki Panyok Hian Tian Seng Kang tentu terluka oleh pukulannya, syukurlah kini urusan itu telah beres. Hanya saja, Lim Ceng Im menggeleng-gelengkan kepala. Muceng Sian Li tidak ikut kemari, lebih baik dia tidak kemari, ujar orang tua Pincang. Sebab dia sangat mencintai Bun Yang. Kalau dia berada di sini, aku justru khawatir akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, itu tidak mungkin, sahut Tio Bun Yang. Bun Yang orang tua Pincang menatapnya. Cinta bisa membuat orang jadi buta dan dekat lho ujarnya. Paman Tua Tio Bun Yang tersenyum. Aku tetap mempercaya Ibu Ceng Sian Li tidak akan begitu, sebab aku sudah tahu bagaimana sifatnya, betul, Syang Koan Goat Nio manggut-manggut. Muceng Sian Li berhati mulia, dia tidak akan begitu, kalian berdua, orang tua Pincang menggeleng-gelengkan kepala. Memang berhati polos, hahaha. Kepolosan mereka justru menuntun mereka ke jalan yang benar dan penuh kebahagiaan terdengar suara sahutan, kemudian melayang turun seorang padri tua. Omi Tohut, Tai Li Loceng seru Tio Tai Seng dengan gembira. Hahaha Sem Gansien Ket tertawa gelap. Loceng, angin apa yang meniutmu kemari Omi Tohut Sahut Tai Li Loceng. Aku kemari karena ingin minum arak kebahagiaan, kepala gundul Kaohun Bijin menatapnya. Di saat kami dilanda duka, engkau sama sekali tidak muncul. Kini dalam suasana gembira dan semarak, engkau malah kemari. Dasar kepala gundul hahaha. Kalau aku muncul di saat kalian dilanda duka, tentu kalian akan bertambah duka. Kini aku kemari, sudah pasti kalian akan bertambah gembira. Begitu pula aku. Ya, kan? Omi Tohut Sudahlah. Cepat duduk sahut Kaohun Bijin. Oh ya Tai Li Loceng memandang si Pim Chang sambil duduk. Bukankah engkau ingin melamar lia iling untuk muridmu? Kenapa malah diam saja eh orang tua Pim Chang terbelalak? Loceng kok tahu dia peramal yang tak laku, sahut Kaohun Bijin dan menambahkan. Tapi kepandainya tinggi sekali, oh, ya tiba-tiba orang tua Pim Chang teringat sesuatu. Loceng adalah Tai Li Sin Ceng. Omi Tohut Ucap Tai Li Loceng sambil mengangguk. Ayahmu yang memberitahukannya, orang tua Pim Chang segera memberi hormat. Loceng, terimalah hormatku. Omi Tohut Tai Li Loceng tersenyum. Cepatlah ajukan lamaranmu kepada Li Men Ciu-nya, Loceng, orang tua Pim Chang mengangguk. Men Ciu, aku melamar putrimu untuk si Eken Hau muridku. Hahaha, Tio Tai Seng tertawa gelap. Engkau tidak melamarpun mereka akan kami nikahkan. Terima kasih, Tio Tohcu orang tua Pim Chang tertawa gembira. Hahaha, Tai Li Loceng memandang Tio Bun Yang dan Siang Koan Goat Nios Raya bertanya, kapan kalian akan melangsungkan pernikahan setelah pihak Tai Li kemari, jawab Tio Bun Yang. MGMM Tai Li Loceng manggut-manggut, di saat itulah mendadak Lu Wisan bersuara. Loceng sudah bertemu Hong Simi Kowongi Tohut Sahut. Tai Li. Lo. Ceng. Kami. Sudah bertemu. Loceng, bagaimana keadaannya tanya Lu Wisan dia lebih bahagia daripada kita, jawab Tai Li Loceng. Sebab kini dia telah berada di surga, apa wajah Lu Wisan langsung berubah murung. Hong Simi Kowong sudah meninggal dia, Tai Li Loceng mengangguk. Omi Tohut, di saat mereka sedang bercakap-cakap, mendadak muncul ngero tokau wacu fang lingcu. Kakak lingcu seru Tio Bun Yang Girang. Kakak lingcu, adik Bun Yang, sahup Ngo Tokau Chu. Sambil tersenyum. Engkau dan Goat Niu. Mereka berdua tidak jadi mati, ujar orang tua pinjang, yang bermulut usil seperti Sam Gan Sin Ki. Sebab mereka berdua harus melangsungkan pernikahan, pinjang Sam Gan Sin Ki tertawa gelak. Aku tidak menyangka kalau engkau pun begitu usil. Hati-hati terhadap Kaohun Bijin, karena dia akan menamparmu. Hahaha orang tua pinjang tertawa. Sudah dua kali aku ditampar oleh Bu Cheng Sian Li. Kalau sekarang ditampar Kaohun Bijin, sudah tidak jadi masalah, pengemis bau Kaohun Bijin melotot. Engkau berani menyindirku, aku tidak menyindir, Sam Gan Sin Ki tersenyum. Bukankah engkau pernah menamparku kalau engkau banyak omong lagi gigimu pasti rontok ujar Kaohun Bijin sengit. Hahaha Sam Gan Sin Ki tertawa terbahak-bahak. Gigiku tidak bakal rontok, karena aku sudah hompong dasar pengemis bau Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Sama, ujar orang tua pinjang nendadak. Persis seperti Bu Cheng Sian Li yang suka tertawa cekikikan. Hahaha jangan-jangan mereka berdua kakak beradik Sam Gan Sin Ki menyengir. Sayang sekali dia tidak kemari Kaohun Bijin menghela nafas panjang dan menambahkan aku akan mengangkat saudara dengan dia. Sementara Tio Bun yang memperkenalkan mereka kepada Ngo Tok Kau Chu. Segeralah Ngo Tok Kau Chu memberi hormat. Setelah itu, Tio Bun yang pun bertanya, kenapa kakak Ling Chu kemari? Apakah sudah tahu tentang aku dan Ngo Adnilu ya? Ngo Tok Kau Chu mengangguk. Ngo Cheng Sian Li yang memberitahukan kepadaku, dia Tio Bun yang tertegun. Dia ke markasmu memberitahukan padamu. Ngen Ngo Tok Kau Chu mengangguk lagi. Maka aku segera kemari, kakak Ling Chu tahu dia pergi kemana tanya Tio Bun yang mendadak. Ngo Tok Kau Chu menggelengkan kepala. Setelah memberitahukan, dia langsung melesat pergi tanpa pamit. Ngo Tok Kau Chu menghela nafas panjang. A-a-a-a Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala. Ngo Tok Kau Chu memandang Tio Bun yang seraya bertanya, kapan engkau dan Ngo Adnilu akan melangsungkan pernikahan setelah pihak Taili kemari? Jawab Tio Bun yang dengan wajah agak kemerah-merahan. Ngo Tok Kau Chu menggut-manggut. Kakak Ling Chu, silakan duduk ucap Tio Bun yang. Terima kasih Ngo Tok Kau Chu duduk, kemudian bercakap-cakap dengan siang koan Go Adnilu 0DW 0OO. Tujuh hari kemudian pihak Taili tiba di pulau Hang Hwang Chu. Betapa gembiranya mereka ketika melihat Taili loceng, dan mereka bersujud di hadapan padri tua itu. Omi Tohut ucap Taili loceng sambil tersenyum lembut. Bangunlah kalian mereka bangkit berdiri, lalu memberi hormat kepada tingkatan tua pihak pulau Hang Hwang Chu. Hahaha Tio Taiseng tertawa gembia. Terima kasih atas kedatangan kalian. Chieh Yong Toan Wiyekia dan Lem Kiong Bieliong menghampirinya sambil tersenyum. Kami ucapkan selamat padamu terima kasih, terima kasih sahut Tio Chieh Yong. Kini kita sudah tenang, ujar Toan Wiyekia. Sungguh tak disangka, kemunculan Bun Yang dan Go Adnilu justru menyelamatkan putraku dan lainnya. Kita semua harus bersyukur kepada Tian, Tuhan, yang maha adil, bijaksana dan pengasih, ucap Tio Chieh Yong. Sementara itu, Go Hon Tiong, Lim Peng Hwang dan lainnya juga sedang bercakap-cakap dengan serius sekali. Kami mendengar suatu berita yang sangat mengejutkan di Tiong Go An, ujar Go Hon Tiong. Berita tentang apa tanya Lim Peng Hwang tegang. Menteri Bun telah tewas. Go Han Tiong memberitahukan. Lim Peng Hwang terbelalat. Siapa yang membunuhnya salah seorang menteri yang menaruh dendam kepadanya, Go Hon Tiong menggeleng-gelengkan kepala. Menteri itu memfitnahnya telah bersekongkol dengan Lipsu Seng, maka Kaisar menurunkan perintah menghukum mati padanya, aaaah Lim Peng Hwang menghela nafas panjang. Kini pasti menteri itu yang berkuasa tukasnya. Betul, Go Hon Tiong manggut-manggut dan menambahkan, karena menteri itu adalah kawan baik jenderal Go Sam Kui. Hahaha Sam Gan Sien Kui tertawa gelap. Go Sam Kui pasti familimu, karena kalian bermarga Go. Sudahlah, selaka Oh Hun Bijin. Jangan terus membicarakan itu, lebih baik membicarakan pernikahan putriku dengan Bunyang. Kapan mereka berdua akan dinikahkan Bijin? Kenapa engkau yang kalut sahut Sam Gan Sien Kui? Tentu. Sebab Go Ad Nioh adalah putri kami satu-satunya, ujar Kau Hun Bijin. Sama, sahut Sam Gan Sien Kui. Bunyang juga anak tunggal. Oleh karena itu, mereka berdua harus menikah besok, setuju, Kau Hun Bijin tertawa gembira. Hai hai hai. Putri kami akan menikah besok. Hai hai hai. Kalau begitu muridku juga harus menikah dengan Li Ailing besok, setelah orang tua pinjang. Setuju. Memang sudah waktunya putriku menikah dengan Sia Keng Hau, sahut Li Men Ciu. Hahaha, Sam Gan Sien Kui tertawa terbahak-bahak. Pokoknya pesta harus berlangsung tiga hari tiga malam. Mami Tohut ucap Tai Li Loceng sambil tersenyum. Setelah Bunyang menikah dengan Goat Mio dan Sia Keng Hau menikah dengan Li Ailing, maka kalian semua harus berangkat ke Tai Li. Karena Toan Beng Kiat akan menikah dengan Bo Kiong Sian Hoa dan Yo Kiam Heng akan menikah dengan Lem Kiong Soat Lan. Baik, sahut Tio Tai Seng. Kami semua pasti kesana, aku punya usul, ujar Tio Chia Hiong mendadak sambil tersenyum serius. Usul apakah Ohun Bijin tercengang? Kam Herian dan Luwisan juga harus menikah besok, sahut Tio Chia Hiong. Setuju seru yang lain sambil tertawa gembira. Tio Bunyang dan Sia Kuan Goat Mio saling memandang, kemudian tersenyum bahagia. Begitu pula Sia Keng Hau, Li Ailing, Kam Herian dan Luwisan, mereka pun tampak tersenyum bahagia. Tama.